Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab ke-28 yaitu tentang Babul Magmadoti Bilwudui Berkumur-kumur saat berwudu Kau muslimin rahimahkumullah, pada bab kali ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita Bahwa berkumur merupakan salah satu perbuatan sunnah yang dilakukan sebelum melakukan wudu Tentu kita sudah sama-sama tahu apa yang dimaksud berkumur Memasukkan air ke dalam mulut lalu dikumur-kumur Bisa sekali, dua kali, atau tiga kali Nah, kalau prakteknya itu kan macam-macam Ada yang misalnya, yang sunnahnya itu Sebagian air dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur Sebagian lagi dimasukkan ke hidung untuk istintas Mana dalilnya? Mungkin sebagian kita selama ini sudah tahu sunnahnya berkumur ketika mau Berwudu, tetapi belum tahu darinya Nah, saat ini darinya Hadis nomor 164 Hata sana abul yaman Kalah akbarona Duaib Nani zuhri Kalah akbaroni Yata bin Yazid dengan Umron maulah Uthman bin Avan anahu ro'a'a Uthman da'a biwadu'in fa'aqroho ala yajayhi min inna'ihi fa'aqsalahuma salasam arotin summa adekho summa adekho yaminahu fil wadu'i summa tamad madho wastan syako wastan syara' summa gho salah wajhahu salasan wa yajayhi ilal mirfaqaini salasan summa masahafi ro'asihi summa gho salah kula rijlin salasan summa qala ra'aitu nabiya sallallahu alaihi wasallam yata wabda'u nahwa wudu'i hadha wa qala man tawaddu'an nahwa wudu'i hadha summa sallara kata'ini layuhadisu bihiman nafsahu rafarallahu lahumata quddama mintam bihi abul yaman meriwayatkan kepada kami ia berkata su'aib mengabarkan kepada kami dari azuhri ia berkata al-taw bin yazid mengabarkan kepadaku dari umron maulak usman bin afan bahwasannya ia melihat usman meminta agar dibawakan air wudu' lantas ia menuangkan air tersebut dan membasuh kedua tangannya sebanyak tiga kali kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bedana lalu berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kemudian ia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali lalu membasuh kedua tangan hingga kedua siku sebanyak tiga kali lalu mengusap kepalanya kemudian membasuh masing-masing kakinya sebanyak tiga kali kemudian ia berkata aku melihat nabi berwudu' seperti wudu'ku ini lantas beliau bersabda barang siapa yang berwudu' seperti wudu'ku ini lalu ia mengerjakan sholat dua rekanat dan tidak menyebukkan dirinya dengan perkara-perkara lain maka Allah akan mengampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu jadi sudah sangat jelas ya bahwa inilah salah satu dalil disunahkannya berkumur-kumur yaitu sebuah hadis yang dirawatkan oleh kumran maulah usman bin afan anahu ro'a usman jadi pembantunya sayidina usman ini melihat beliau meminta dibawakan air untuk berwudu kemudian sayidina usman terdebut istilahnya apa namanya mencurahkan atau mengucurkan air wudu' tersebut kepada kedua tangannya lalu membasuh kedua tangannya tersebut tiga kali nah ini sebelum wudu' pertama kali itu disunahkan mencari air setelah air ketemu lalu mencuci kedua tangan jangan di dalam wadah kalau yang pakai wadah banyak tiga kali nah setelah tangannya dicuci lalu menyiwuk atau mengambil air dengan tangan untuk bergumur-gumur untuk istinsak memasukkan air ke jarak bidung lalu menyemprotkan kembali sebanyak sumah wasalah wajah wu' sarasan nah setelah itu baru mulai wudu' membasuh wajah tiga kali lalu membasuh membasuh kedua tangan sampai siku tiga kali lalu mengusap sebagian rambut kepala kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki tiga kali setelah itu Sayyidina Usman berkata bahwa barang siapa yang berwudu seperti wudu ini kemudian sholat dua rekaat maka dosa-dosanya itu akan diampuni yang sudah lalu jadi dengan kata lain sebelum wudu kita disunahkan berkumur sesudah wudu kita disunahkan sholat sunat wudu mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wal'abhaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati